Halo Bedikers Nama Sita Marino mungkin masih terdengar asing di telinga kamu. Harap maklum, karena dia memang tergolong sebagai artis pendatang baru di dunia seni peran. Masuknya Sita Marino ke dunia akting mengikuti jejak sang kakak yakni Putri Marino. Ya, Sita adalah adik bungsu Putri Marino. Lantas apakah Sita sudah melampaui karir dan kekayaan kakaknya? Mari kita bongkar. Pada awal kemunculannya, Sita Marino merupakan seorang atlet sekaligus selebgram asal Bali. Wanita berdaerah Italia-Indonesia ini adalah anak ketiga dari pasangan Francesco Marino dan Mariana Rupadmi. Sama seperti Sita, kedua kakaknya juga memiliki paras yang cantik. Kakak pertamanya adalah Putri Marino, pemain film yang dipersunting oleh Chico Jericho. Sedangkan kakak keduanya adalah Sally Marino. Sejak kecil, Sita sudah berkenalan dengan bola basket. Wanita kelahiran 26 Agustus 1999 ini telah menggembari olahraga sejak di bangku sekolah dasar. Awalnya, ia menjalani olahraga basket dalam program ekstra kurikuler di sekolah. Seiring berjalannya waktu, Sita pun semakin mendalami olahraga memasukkan bola ke dalam jaring tersebut. Hingga akhirnya, ia berhasil membawa nama sekolahnya dalam ajang Honda DBL Bali Series pada musim 2015 dan 2016. Setelah ajang tersebut, nama Sita semakin populer. Hingga bahkan berhasil menjadi salah satu anggota DBL All-Star yang diberangkatkan ke Amerika Serikat. Prestasi Sita dalam dunia basket membuatnya dianugerahi beasiswa di Universitas Pelintah Harapan. Usai mendapat beasiswa, Sita akhirnya pindah dari Pulau Dewata ke kota Jakarta. Ia ingin mewujudkan mimpinya di dunia basket. Ketika berkuliah, Sita lantas mendapat tawaran untuk bergabung dengan klub profesional Sahabat Semarang. Ia pun memilih tim tersebut sebagai klub profesional pertamanya. Pada 2017, Sita memulai debutnya dengan Sahabat Semarang dalam Serikandi Cup musim 2017-2018. Saat itu, ia berhasil menjadi toplok atau pencetak blok terbanyak dalam ajang yang diselenggerakan di Makassar tersebut. Selain itu, Sita juga pernah meraih penghargaan sebagai toplok kategori putri dalam Liga Mahasiswa Individual Award Season 6. Meski memiliki banyak prestasi, sayangnya Sita kesulitan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Sebab dirinya masih berstatus sebagai warga negara Italia seperti sang ayah. Tak ingin karirnya hanya mentok sebagai atlet bola basket, Sita akhirnya memutuskan untuk melebarkan sayapnya ke dunia hiburan. Mengikuti jejak sang kakak sulung Putri Marino. Tahun 2020 menjadi titik awal bagi Sita dalam karir entertainment-nya. Ia bergabung dengan Kite Entertainment, sebuah manajemen artis yang juga menanggi Putri Marino. Di tahun yang sama, Sita menunjukkan kemampuan aktingnya dalam membintangi web seris perdananya yang berjudul Jeno, yang ditayangkan di channel Youtube Kite Entertainment. Tak tanggung-tanggung, Sita langsung didalat sebagai pemeran utama bernama Vira. Meski masih debut, kemampuan akting Sita langsung dibanjiri pujian. Selain jago akting, wanita berusia 23 tahun ini juga memiliki suara emas. Ia terpilih untuk membawakan lagu melankolia yang dijadikan soundtrack untuk film generasi 90-an. Di balik prestasi basket, kehebatan akting serta suara merdunya, potret Sita Marino yang gak ragu tampil dengan pakaian terbuka, sempat dicibir netizen karena terlalu seksi. Lantas seperti apa potret Sita Marino saat kenakan baju terbuka? Di usianya yang dulu masih belum genap 20 tahun, Sita tak ragu untuk tampil dengan pakaian terbuka. Seperti salah satu foto yang ia unggah di Instagram ini misalnya, foto ini di-upload pada tahun 2018 silam. Sita terlihat berpose dengan hanya menggunakan bikini, padahal saat itu masih berusia 19 tahun. Potret liar lainnya ada dalam foto ini. Sita tak segan untuk tampil hanya menggunakan bikini berwarna putih. Ia tampak semakin seksi dengan tubuh yang hanya dibalut kain minik. Ditambah lagi badan yang basah sehabis berenang, benar-benar memancing iman kaum ada. Sita juga gak pernah malu-malu untuk memamerkan seluruh aurat dan lekuk tubuhnya di media sosial. Seperti potret saat ia memamerkan seluruh tubuhnya, yang hanya menggunakan bikini motif leopard saat bermain di pantai ini. Sita juga tampak sangat nakal dalam balutan bikini berwarna hitam ini. Lekukan pada pinggang dan bokongnya sangat terlihat jelas, yang membuat penampilan Sita semakin memukau mata pria. Bukan cuma gaya busana yang serba terbuka, karena gaya pacarannya juga yang dianggap terlalu vulgar dengan bastian stil. Seperti apa gaya pacaran mereka berdua? Dirangkum dari berbagai sumber di Ketoi Sita dan bastian resmi berpacaran sejak November 2020. Meskipun mereka sudah dekat berbulan-bulan sebelumnya, nama bastian ternyata sempat beberapa kali ditolak oleh Sita. Namun gaya pacaran mereka dianggap terlalu bebas dan kurang pantas oleh sebagian netizen. Apalagi fose mereka saat berfoto bersama yang sangat berani, mulai dari berpelukan mesra hingga bercuman. Bastian sil dan Sita Marino memang kerap memamerkan kemesraan mereka di akun Instagram pribadinya. Namun ada unggahannya menyedut perhatian publik ketika Sita mengunggap foto pada Oktober 2021 lalu. Sita yang hanya menggunakan bikini terlihat memeluk erat batian yang saat itu tidak menggunakan baju alias bertelanjang dada. Pipi mereka berdua pun saling menempel dan terlihat sangat mesra. Selain itu ada juga unggahan foto Bastian Steele pada April 2022 lalu yang menjadi perhatian. Di slide pertama, Bastian terlihat memeluk erat tubuh Sita yang mengenakan mini dress. Namun, netizen dibuat salah fokus pada slide kedua yang menunjukkan kedua pasangan ini berpelukan mesra dengan gambar yang dibelur. Liburan bersama juga sering dilakukan oleh Bastian Steele dan sang kekasih semenjak awal mereka menjalin asmara dua tahun lalu. Keduanya juga sering mengunggap video momen liburan di channel Youtube mereka, seperti dalam cuplikan video berikut ini. Gaya pacaran Bastian Steele dan Sita Marino ini dianggap sangat berlebihan. Apalagi usia mereka masih sangat muda yakni 22 tahun. Meski masih muda, namun Sita Marino sudah bisa mandiri dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang fantastis. Akun Instagram pribadinya yang telah memiliki lebih dari setengah juta pengikut menjadi salah satu ladang penghasilannya. Ia kerap di-endorse beberapa brand ternama, ladar produk kecantikan hingga brand otomotif. Itu baru sosial media Instagram, belum lagi TikTok dan channel-channel Youtubenya. Namun penghasilan otomanya tetaplah dari dunia seni peran. Sejauh ini, Sita telah bermain dalam dua judul sinetron, yaitu Kajiban Cinta serta IPA dan IPS. Pada tahun 2022 ini, Sita juga membeli debut film layar lebarnya yang berperan sebagai Dewi dalam film berjudul Balada Siroy. Terima kasih telah menonton!